Ada cara praktis untuk menciptakan metode pembelajaran sendiri. Dan seharusnya memang guru berani menciptakan metode pembelajaran sendiri. Tetapi selama ini guru takut menciptakan metode pembelajaran karena takut salah. Dan merasa bahwa tidak berpemenang untuk menciptakan metode pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya nobintang. Banyak guru yang sangat takut menciptakan metode pembelajaran karena takut salah. Yang kedua takut ditegur. Yang ketiga tidak yakin. Karena metode pembelajaran yang ratusan bahkan ribuan itu, itu milik orang lain menurutnya. Dan para pakar sudah menemukan itu. Tetapi ingat bahwa metode-metode yang sudah diciptakan itu adalah metode yang silakan dinikmati, silakan diterapkan, silakan digunakan, silakan diaplikasikan secara konkret di dalam kelas. Sehingga guru harus berani menciptakan metode pembelajaran sendiri. Nah bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran sendiri? Sebelum menerapkan metode pembelajaran, guru harus paham metode pembelajaran itu apa. Metode pembelajaran itu adalah prosedur yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Karena prosedur artinya tahap, demi tahap, sampai tahap terakhir. Atau bisa dikatakan bahwa metode pembelajaran itu sintaks. Urut-urutan dari menit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai menit terakhir. Lalu metode pembelajaran itu adalah warna atau bentuk atau pola yang diterapkan dengan urutan yang diciptakan sendiri. Nah, kalau metode pembelajaran itu prosedur, kalau metode pembelajaran itu sintaks, kalau metode pembelajaran itu urut-urutan, artinya justru gurulah yang harus berani membuat metode. Mengapa? Karena guru tahu situasi kelasnya, guru tahu situasi muridnya, guru tahu suasana pembelajarannya, dan guru tahu materi yang akan disajikan. Bukan orang lain, bukan para pakar, tetapi justru gurulah yang tahu betul berada di lapangan. Berarti guru itu punya hak dan menjadi sebuah keharusan menciptakan sebuah metode. Nah, metode pembelajaran, cara menciptakannya tentu, yang pertama, lihat dulu tujuannya apa. tujuan pembelajarannya apa. Dianalisis dulu tujuan pembelajaran itu. Oh, akhir yang akan saya lalui, akhir yang akan terjadi, siswa setelah pelajaran ini harus seperti apa, itu tentukan dulu. Tentukan secara detail, dia tidak harus masuk di RPP-nya, tetapi tahu betul tujuannya, arahnya kemana. Tapi tidak cukup itu. Yang kedua, lihat muridnya. Siapa yang mau mencapai tujuan itu? Murid seperti apa yang akan mencapai tujuan itu? Di-assessment, dicari informasinya, diperoleh informasinya, didapatkan informasi kondisi siswa. Oh, ternyata siswanya dalam keadaan lelah setelah olahraga. Oh, ternyata siswanya ini begini. Ternyata kondisi siswa begini. 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 Sudah, dicatat itu kata-kata penting yang menjadi karakteristik siswa yang sangat mempengaruhi dan dominan sangat tinggi. Tentu guru paham betul bahwa siswa itu multi-tasking, multi-intergen, multi-kecerdasan, multi-sikap, multi-kehendak, multi-pikiran, multi-batin, multi-hati. Itu harus paham betul guru. Sehingga tahu kondisi siswa yang sebenarnya. Siswa sangat berbeda, sangat berbeda. Gaya berpikirnya berbeda, gaya belajarnya berbeda, kepribadiannya berbeda, golongan darahnya berbeda, bintangnya berbeda, kemudian kecerdasannya juga berbeda. Nah, itu harus diperhatikan sampai menyimpulkan sesuatu. Kalau tujuannya begini, saya memerlukan siswa yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang ketiga, tentukan materinya. Kalau tujuannya seperti itu, siswa dalam kondisi ini, kalau materinya skala 1-9, kalau gitu saya kemas menjadi 1-9, tapi yang warnanya seperti ini. Saya kemas materi itu, yang A akan menjadi yang terakhir, yang C akan menjadi yang di depan. diolah materinya dikemas berdasarkan tujuan dan kondisi siswa itu. kemasan materi ini memerlukan guru yang hebat. Mengemas materi, tidak semua guru mampu. Rata-rata guru itu tidak pernah mengemas materi, karena yang ada di buku paket, itu yang disajikan dari awal sampai akhir. karena yang ada di buku, itu yang disajikan dari awal sampai akhir. Tidak pernah diolah, dikemas, dimasak, menjadi sebuah kemasan yang menarik, yang berdasarkan tujuan dan siswa tadi. Nah, cara keempat, langkah keempat, kalau tujuannya sudah diketahui, karakter siswa sudah diketahui, kemasannya sudah, sekarang gunakan metodenya. Nah, saat menggunakan metode itulah, guru berpikir, apakah yang pertama harus berkelompok dulu, ataukah yang pertama harus bermain dulu, ataukah yang pertama dijelaskan dulu, ataukah yang pertama diurai dulu, apakah yang pertama itu dibuat peta pikiran dulu. Nah, ini sangat menentukan. Sehingga ketika membuat metode, kita tidak bebas. Tapi terikat dengan tujuan, terikat dengan kondisi siswa, terikat dengan materi, kemasan materi. Jadi, langkah membuatnya adalah metode itu bagi tiga. Ya, tolong dibagi tiga. Yang pertama, pendahuluannya apa? Menggunakan cara apa? Menggunakan prosedur bagaimana pendahuluan itu supaya materi, siswa, tujuan itu terangkai dengan bagus. Dibuka dengan apa? Kemudian inti. Intinya seperti apa? Apakah berbasis proyek? Apakah harus lewat pertanyaan berbasis masalah? Atau berbasis inkuiri, penemuan, dan seterusnya. Bebaskan diri untuk mengotak-atik. Untuk nentukan. Jangan khawatir. Salah. Nah, ketika di inti, urutkan juga apa yang harus tampil di inti pertama, apa di inti kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Mainkan metode yang sudah ada. Ambil dikit-dikit, dan seterusnya. Anda pasti bisa. Nah, baru dipenutup, itu bagaimana mengevaluasinya, bagaimana merefleksikannya, lalu indikator apa pembelajaran harus ditutup, dalam kondisi apa pembelajaran yang baik itu ditutup. Ingat, di akhir pembelajaran pun, siswa masih memerlukan kedamaian. Memerlukan kebahagiaan, kesenangan. Maka di akhir juga pembelajarannya, masih sentuhannya berbasis siswa, dan menarik dan menantang. Nah, kalau sudah, masukkan medianya. Media apa yang harus saya gunakan dengan metode yang sudah saya urutkan seperti ini. Apakah PPT, apakah gerakan saja, apakah kelep, apakah... Itu pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan untuk memilih media. Jadi media pembelajaran itu bersifat variable bebas. Bebas dia. Bergantung apa tujuannya. Kalau sudah, tentukan indikator kesuksesan metode itu di mana? Indikator pembelajarannya di mana? Itulah evaluasi. Jadi semua guru bisa membuat metode. Karena guru satu dengan guru yang lain, meskipun mata pelajarannya sama, pasti metodenya berbeda. Meskipun namanya sama. Nah, perbedaan-perbedaan itu karena teknik pembelajarannya yang berbeda. Kata kunci yang bisa dilihat di kelas, yang bisa diterapkan, itu adalah teknik pembelajaran. Begitu cara membuat metode pembelajaran. Kalau memang masih tidak bisa, yuk kita latihan bersama ya. Nanti hubungi di bawah ini ada nomor informasi pelatihan. Akan saya pandu cara membuat metode pembelajaran dan cara menerapkan metode pembelajaran yang terbaru. Demikian, salam. Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.